Good People, Pusat Suwaka Orang Utan di penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, lepas liarkan orang utan lansia bernama Bento di hutan buatan. Bento sudah lama tidak merasakan hidup di habitatnya karena dirawat manusia sejak dia kecil. Pusat Suwaka Orang Utan atau PSO Arsari di penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, kini sedang merawat tiga orang utan yang tidak bisa dilepas liarkan lagi. Sebagian besar hidup mereka berada dalam perawatan manusia sehingga sifat liarnya hilang. Salah satunya Bento. Sejak tiga tahun lalu Bento masuk Pusat Suwaka Arsari. Orang hutan jantan yang usianya lebih dari 25 tahun ini sudah 17 tahun tak pernah masuk hutan. Untuk bisa menikmati alam liar di masa tuanya, Bento diangkut ke hutan buatan. Lokasinya tidak jauh dari Suwaka, namanya Tanjung Buaya. Di hutan buatan seluas 3,5 hektare ini, Bento dilepas. Ada 51 jenis tanaman tumbuhan di sini yang bisa jadi arena bermain Bento. Namun proses pengawasan, pengamatan, dan pemberian makanan tetap diberikan seperti saat tinggal di kandang. Karena dia dari kecil itu berada di kandang, tidak pernah di luar dan dekat dengan manusia. Hingga perilakunya ketika kita mau lepaskan di hutan, dia tidak akan bisa survive. Karena dia tidak pernah tahu bagaimana mencari buah-buahan yang ada di hutan, di alam liarnya. Bagi Pusat Suwaka Orangutan Arsari, melepaskan di hutan buatan adalah bentuk mensejahterakan orangutan di masa tua. Kita ingin juga atas nama kesejahteraan satua ya, kita ingin bahwa satua liar seperti orangutan ini juga tidak mengalami kematiannya di dalam kandang. Masih ada dua orangutan di Pusat Suwaka Orangutan Arsari. Keduanya menunggu giliran untuk merasakan apa yang dirasakan Bento. Upaya tersebut sudah dilakukan dengan menyiapkan sebuah pulau di Teluk Balikpapan. Awaludin Jalil melaporkan untuk NET. Ya good people, memang ini Bento bukan satu-satunya. Kalau kita mengulas lagi, dulu juga ada yang namanya Ciko Bujang dan masih banyak sekali orangutan yang dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya. Tapi meskipun begitu, yang namanya berwisata Borneo ini, ini juga ada syaratnya good people. Good people harus meyakinkan diri bahwa dalam kondisi yang sangat sehat, tidak terinfeksi apapun karena orangutan ternyata sangat rentan, tertular dari penyakit manusia. Selain itu, tidak boleh berinteraksi secara dekat, tidak boleh membawa makanan, tidak boleh memberikan makanan sembarangan. Dan interaksi itu ya kurang lebih 10 meter lah bisa dijaga-jaga seperti itu. Bisa dibilang ini menjadi salah satu wisata edukasi dan sekaligus fakta tadi menentu pertempaan kita di fakta terkini sore ini. Saya NG Ang, hati-hati di jalan dan salam untuk keluarga. By good people.